Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini ya channel yang sempat mati suri karena beberapa bulan mungkin tidak hidup ya eh simpel sih hari ini mungkin saya akan sedikit membuat unboxing dan sedikit review ya karena saya juga masih baru dan awam mungkin sedikian awam di dunia penerbangan drone di depan saya sudah ada drone DJI Mini 3 ini memang tidak baru-baru banget ya mungkin dari semenjak dia rilis satu tahun yang lalu namun setelah saya melihat-lihat saya tertarik dengan drone ini ini adalah drone pertama saya juga kebetulan yang saya miliki dan saya masih pemula dan masih belajar ingin belajar gitu ingin belajar untuk menerbangkan sebuah drone langsung saja mungkin ya gimana sih wujud dari si DJI Mini 3 ini oke saya buka terlebih dahulu oke nah disini oh di bagian awalnya nah ini sudah pasti ada dronenya oke cakep ini dronenya kita buka wujudnya seperti apa drone yang katanya luar biasa ya wujud mantep ya ini seperti mata atau ini padahal ini bukan bukan mata ya oke secara fisik keren sih materialnya lumayan kokoh walaupun dia memang ringan ya ringan sekali sekali bahkan drone ini sangat ringan beratnya apa sih 249 gram bahkan ya sangat ringan sekali cuman di konon ketanya dia sudah tahan terhadap angin badai sekalipun ya jadi tenang saja oke coba kita buka sedikit kita buka sedikit ke bawah harinya ke bawah ke depan dan menyebutnya sayap aja lah ya orang awam kalau menyebutnya sayap baling-baling Oke siap Woi luar biasa mantap mantap sekali ya Oke ini ini super perwujudan dari drone DJI Mini 3 ini bukan yang pro ya yang biasa lah kita sebutnya biasa aja karena berbeda berbeda DJI Mini 3 dengan DJI Mini 3 Pro jelas beda dari harganya pun sudah berbeda ya ini awal rilis kalau tidak salah dia mendekati yang ke-8 jutaan ya 7,9 sedangkan yang DJI Mini 3 Pro nya itu kisaran 14 juta jadi agak jauh perbedaannya antara Mini 3 Pro dan Mini 3 biasa ini kenapa saya milih Mini 3 biasa ya karena menurut saya ini yang paling masuk akal gitu ya untuk saya sebagai pengguna pemula lah bahkan ini dengan drone pertama saya jadi saya akan coba belajar gunakan drone dengan drone DJI Mini 3 ini jadi nggak usah yang terlalu mahal lah gitu ya yang penting kualitas kamera tidak jauh berbeda dari yang pro ya jadi disini sudah gimbal 3 axis bedanya kalau tidak salah ya di apa Mini 3 Pro bedanya dia sudah mendapat sensor tabrak di bagian depan sini kalau yang pro ya di depan sini dia sudah sudah terdapat sensor tabraknya sedangkan dengan Mini 3 biasa tidak ada sensor tabraknya jadi ini bukan sensor tabrak ya dan matanya pun berbeda dengan yang pro kalau ini agak lebih sipit yang tiga biasa sedangkan yang 3 Pro Mini 3 Pro itu lebih ke bulat ya jadi berbeda fungsinya juga ini hanya untuk sirkulasi udara agar mesin si Mini 3 ini tidak terlalu panas di dalamnya jadi sebagai pendingin juga masuk lewat sini dan dikeluarkan lewat belakang sini gimbalnya sudah bagus keren luar biasa kameranya tetap nah bedanya di pro juga aja jadi sirkulasi udaranya lewat di tengah sini lo banget tengah sini ya jadi berbeda ya secara dari kualitas harga pun berbeda lah jadi ajar kalau Mini 3 Pro speknya jauh lah jadi harganya mungkin dari 4 juta mungkin ya atau 5 juta ya sekitar segitulah jadi ah itu alasat saja kenapa milih lebih for it memilih yang Mini 3 biasa Oh ya jatuh lagi berbeda nya ya secara fisik Nah di sini di Mini 3 biasa itu sudah ada kakinya nih di tangannya nih ya tangannya ah di tangan sudah ada kaki gimana saya depan sudah ada kakinya itu ya sedangkan di Mini 3 Pro itu tidak ada kaki-kakinya jadi sebagai penopang dia hanya dapat di dua sisi sisi sini sedangkan yang Mini 3 biasa dia sudah ada 4 penopang di bagian depan jadi menurut saya ini jauh lebih kokoh ya mungkin ya sebagai penopang jika dia apa turun di bawah atau di tanah gitu ya lebih kokoh tidak goyang sedangkan kalau yang Mini 3 Pro disini kan tidak ada kaki-kakinya ya jadi dia dia penopangnya hanya di dua kaki sedangkan yang Mini 3 biasa sudah ada 4 di bagian depan sebagai penopang dia pada saat lagi seperti itu bedanya sih ya secara fisiknya baterai sama dari sini dari belakang sini tinggal di pencet bedanya di sini tidak ada sensor parking eh sensor parkingnya mobil sedangkan sensor tabrak sorry ikon sensor parking disini dia ada nah hanya ada kalau yang Mini 3 biasa dia hanya ada satu disini ya satu sensor di bagian bawah sini hanya satu kecil lagi sedangkan di Mini 3 Pro itu sudah ada dua jadi di bawah ada depan ada atas pun ada disini ya kalau tidak salah jadi seperti itu sedikit perbedaannya antara Mini 3 biasa saya pegang saat ini dan Mini 3 Pro yang belum bisa saya miliki oke nah di bawahnya lagi seperti ini kayak tadi kutusnya dan di bawahnya lagi masih ada box nah box ini berisi oke di sini obeng obeng untuk mengganti sih baling-balingnya ya jika terjadi keras cuman ya jangan sampai lah terjadi keras walaupun saya pemula juga saya tidak berharap ganti baling-baling baru ya ini ada dua pasang baling-balingnya di sini tulisannya yang tipe A mungkin ya sama tipe B oke thank you sudah ada baling-baling cadangannya ada apa oke di sini mungkin ada buku petunjuk ya siap buku petunjuk ah malas baca ya oke buku petunjuk tinggal dibaca sendiri aja lagi ya oke di sini ada kabel-kabelan oh mungkin kabel yang untuk disambungkan ke RC-nya nanti oke oke ini kabelnya kabel yang disambungkan dari handphone kalian ke remote controlnya ini type C ya oke oke yang di bagian paling bawah sudah pasti ya itu adalah remote-nya ya oke oke ini dia nampakan dari RC-N1 oke nah jadi ini untuk tipe terendangnya jadi remote controlnya ini masih belum ada layan monitornya ya kalau yang mahal wah itu sekarang di kalau mau yang remote yang kita sudah ada monitornya tuh di kisaran harga 9 jutaan ya jadi lumayan jauh lah jadi kayak sih simpel sih saya lebih baik menggunakan handphone mungkin ya jadi nggak perlu lah dari sini-sini dan menurut saya kontrolnya lebih enak aja kalau kita melihat layar di atas ini dibanding di bawah itu sih buat saya pribadi ya di selain saya budget sih sebenernya enak kan di atas ini lah kita menggunakan HP nah jadi lebih simpel aja ini tombol apa apa namanya RTH ya di contoh home karena ini sudah ada GPSnya jadi dia bisa pulang sendiri ke rumah kalau sinyal tidak ada kalau baterai si remote habis atau si HPnya tiba-tiba mati nah dia bisa balik sendiri ke rumah di sini ada tombol power sini ada tombol kekepatan ya ini normal and dan sport di sini oke di sini mungkin ada pengaturan untuk si kamera gibalnya ya naik turunnya dan di bawah sini juga ada tombol untuk video atau foto pilih klik mungkin ya oke itu sih mungkin nah ini kalau kita tarik ke atas oke nah ini untuk kita tabungkan ke HP kitanya di sini sudah ada kabelnya ya jadi tinggal di colok saja oh di bawah sini jangan lupa ada kontrolernya tinggal dibuka saja dipasang di bulat-bulat sini kalau saya lihat lihat sih ini seperti apa ya analog PS mungkin ya kalau kalian masih ingat analog PlayStation persis lah oke di bagian kiri nah kalau kita ke atas dia terbang ke atas ke bawah ke bawah sedangkan yang di kanan kalau ke atas dia maju dia ke bawah dia mundur itu perbedaannya ya kiri kanannya sama jadi eh tidak ada lagi mungkin ya itu saja mungkin review singkat bukan review sih unboxing singkat yang saya berikan ya mungkin banyak sih karena ini sudah satu tahun sudah rilis ya jadi saya tertarik sih untuk memiliki drone ini jadi saya beli ya itu untuk iseng-iseng aja sih sebenarnya saya beli gitu ya besok besok mungkin saya akan coba tes terbang ya untuk pertama kalinya ya karena saya selalu bilang di awal ya ini adalah drone pertama saya juga jadi ya sama-sama belajar kita mungkin yang sudah sering menerbangkan drone bisa komen-komen kajarin saya bagaimana jadi pilot drone gitu ya yang baik itu saja mungkin yang bisa saya setarakan pada video ini jangan lupa saksikan di video-video berikutnya mungkin besok besok saya akan coba tes terbang gitu ya tapi yang pasti tempat yang agak luas gitu dan tidak ada rumah-rumah yang namanya masih pemula kan masih takut jadi terima kasih terima kasih yang sudah menonton juga jangan lupa di subscribe ya agar channel ini terus hidup gitu ya terima kasih saya eri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu langit bye